selamat menikmati kita pakai disininya ini dikomendasi 200 ini pakai hidup nah jadi hidup di gunanya buat langsung jadi misalnya dia berhasil dia nanti akan di pindahkan halaman om.php kalau udah dicoba dulu dia berhasil dia berhasil dia berhasil dan bisa dan dia masukkan alaman home tadi ya, kalau kita udah nah sekarang kita mau kasih kondisi jadi ketika dia udah login dia gak perlu login lagi jadi ketika user-on ini manggil link ini nanti kan index ini kan masih login ya nah misalnya dia udah login, ketika dia manggil link login ini, dia kita masuk ke alaman web ini, dia gak perlu login lagi nah itu pakai session nah di session ini nah itu kita masukin dulu usernya nah yang password jangan dimasukin session ya kan password penting, nanti dimasukin session bisa dibaca kalau session itu nanti masuknya ke ini di browser itu ke cookies ada kan, cookies itu di browser nanti dia masuknya disitu, makanya password jangan dimasukin ke browser nah kalau untuk ngecek, dia udah pernah login atau belum nah itu kita pakai yang user ini aja dimasukin ke dalam sessionnya cara masukin ini jadi pakir dolar nah di dalamnya ini kayak indexnya ini terserah juga terserah kalian kesal user nah ini ngambil dari datanya yang mana dolar user nah indexnya ini ini bebas ya harus user cuma buat ngasih tau aja index user isinya ngambil dari dolar user ini nah kalau mau panggil session di paling atas itu jangan lupa ditambahin session nah ini kita udah bikin satu session nah nanti yang diisi sessionnya sekarang udah ada isinya isinya itu ngambil dari user ini kesuai inputan si pengguna jadi awal pertama magisnya start nah terus kalau mau masukin ke dalam datanya itu pakai dolar underscore session nah udah kita sekarang ngecek biar nanti ketika si user mau masuk dia gak perlu login lagi karena dia udah pernah login itu ngeceknya di di index gue aja di index tambahin panggup terus tambahin session start nya lagi jadi setiap mau ambil session itu harus pakai session start nah ini tinggal kita cek nah disini cek dia udah pernah kalau tadi loginnya berhasil kan nama username itu kita masukin ke dalam session ya kan di session itu cuma berlaku di webnya itu nah kita mencek dia udah di browser ini udah ada username nya belum nah menceknya itu pakai index nah ini untuk ngambil datanya itu bisa langsung langsung aja dolar underscore session sama nah ini disini indeksnya apa yang kita panggil tadikan kita mau mencek username username di simpan di index user sama jadi disini user nah user itu kan cek user variabelnya ini ada atau enggak ya kan dia kan ceknya kalau dia udah ada kalau isi kalau tanda suruh kayak ini berarti dia ngeceknya enggak ada tapi kalau cuman dolar berarti ngeceknya dia ada atau enggak nah ini kan si set dolar session user dia ngecek si dolar session user itu udah ada atau belum kalau dia udah ada berarti kan dia udah pernah logik ya kan udah pernah logik dan belum log out jadi ketika dia udah logik gak perlu logik lagi nah masuk kita header aja nanti header ke home.php nah nanti dia gini di check ketika dia udah ada dia akan langsung di header home.php kalau dia belum dia akan nampilin pop input di set yang pas tadi go let's be nah ini kita baru ngasih kondisi di pindex terbaik di alamat kominputan nah kan kita di home nya itu belum kita kasih kondisi nah misalnya nanti dia si user langsung akses ke link home.php nah disitu dicek dulu dia udah pernah login atau belum kalau misalnya dia udah login dia langsung nampilin home.php nya itu tapi ketika dia nakses link home.php tapi dia belum login kan berarti gak boleh kan dia harus login dulu nanti kita header ke alamat dicek.php ini nah itu ke home.php sama tadi tambahin session sama kita kasih kondisi nah kalau tadi kan bedanya kita ceknya gak ada data serunya nah berarti ini harus bernilai true berarti ini harus ada gitu si dollar session user ini harus ada nah tapi kita disini kita bisa seru berarti dollar session ini harusnya gak ada gitu jadi dia ngeceknya si dollar session itu harusnya gak ada gitu kalau tadi kan harus ada baru kita pindah ke halaman home.php nah tapi kan ini kita ngeceknya si ketika dia belum login berarti kan dollar session user nya belum dibuat ya kan berarti gak ada nah ini kan ketika dia gak ada isinya nah ini kan ketika dia gak ada isinya kita header header ke halaman index seperti ini berarti ketika dollar session user nya ini belum ada dia nanti akan di header ke halaman index.php oke oke tapi ketika sudah ada dia nanti akan pilih halaman home nya ini kalau udah coba di running di barusan ya ya sudah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati